Oke halo selamat pagi teman-teman Jumpa lagi di video kali ini Di video kali ini aku mau nge-review Tentang kereta model Nah ini dia kereta modelnya Ini adalah produk daripada Agung Craft Skelet Replica 1.87 skala HO Oke sekarang kita lihat Aku belum pernah nge-review ini ya Belum pernah nge-review yang ini ya Model-model ini belum pernah nge-review Oke kita lihat aja Langsung dalamnya Ini harusnya ada kuncinya Oh ini kemungkinan Oh ini patah ya kayaknya Tapi nanti kita lihat aja kita cek bagian dalamnya Jadi ini cukup Oh cukup keras nih Oh ternyata bukan patah Tapi lepas ya teman-teman Ini seharusnya seperti ini Oke kita buka bagian dalamnya Jadi ini mengunci ke tatakannya ini Seharusnya mengunci Tapi mungkin ada yang ini ya Kelewat ya Nah ini dia Replica skala 1.87 lokomotif CC201 Livery terbaru Nah bisa teman-teman lihat disini Nah ini dia bisa teman-teman lihat Livery terbaru ini ya Sebenernya gak jauh berbeda dengan livery-livery lama Yang membedakan hanya liverynya aja ya Kalau untuk model bentuknya sama aja Dia base-nya sama Basic-nya sama Nah jadi Produk Agung Craft ini dia menggunakan plastik ABS ya Terkenal kokoh kuat Karena dia memang Menggunakan biji plastik Kemudian cetak menggunakan mesin besar Molding ya Jadi biaya untuk produksinya pun cukup mahal memang Apalagi untuk membuat moldnya ya Membuat cetakannya Nah ini Waktu itu Pak Ini ya Om Yosef Ari Sang plopor Almarhum Itu sebelum beliau meninggal Beliau Sudah mewarisi ya Mewariskan kepada kita semua itu Lokomotif Seri BB BB301 Kalau gak salah Tapi kemudian Saya pernah ketemu itu Di belakang UGM Waktu itu Waktu itu saya lagi cetak tesis Kebetulan ketemu beliau Beliau menceritakan Kalau untuk BB itu Moldnya hilang ya Waktu lagi bersih-bersih hilang Jadi yang tersisa itu CC201 CC203 Kemudian Kereta penumpang Dan bis Itu masih ada Mungkin kalau Kalau Apa namanya Pandangan saya Kalau beliau masih ada Mungkin Kemungkinan besar Beliau pasti akan juga Menciptakan Mold Ya cetakan-cetakan Untuk CC205 CC202 Atau bahkan CC206 Dan juga CC300 Nah Kembali lagi Ke review kita ya Ini adalah CC201 Bisa teman-teman lihat Disini Ini nya 2018325 Dibuat tahun 83 Urutan ke 25 Nah dari segi detail Memang Kalau bagi orang yang Seneng Atau suka Lebih fokus ke detail Memang CC201 Buatan daripada Agung Produk Agung Craft ini Bukan menjadi Solusi ya Karena memang Beberapa part detailnya Itu dibuat Yang gak detail-detail banget Contohnya Seperti handle Yang ada disini ya Handle mesin Kemudian kisi-kisi Memang ini Gak dibuat Se-plug Sedetail mungkin ya Teman-teman Jadi ini Menyesuaikan dengan Cetakan yang ada Nah makanya Jadi hand-nya ini ya Pegangan pada Mesin ini Semuanya menyatu Ini juga bagian Dari plastik Karena kalau misalkan Teman-teman bandingkan Dengan hand-made Buatan lokomotif Hand-made Hand-made dia Untuk Ininya Pegangannya ini Dia udah menggunakan Ini ya Apa namanya Kawat ya Jadi Seperti Pegangan pada Umumnya Kemudian Kisi-kisinya Kisi-kisinya ini Juga Terlihat lebih Dalam gitu ya Lebih ini Nah Tapi untuk teman-teman Yang suka hobi Oke Kemudian harganya Terjangkau Produk ini Menjadi Pilihan Karena Ini Kalau yang Dari yang saya lihat ya Yang belum bisa Dibuat oleh Hand-made Itu adalah Rodanya nih Teman-teman Bagian roda Itu kalau yang Hand-made Rata-rata memang Masih kasar rodanya Nah tapi Karena mungkin Ini adalah Buatan pabrikan Cetakan mesin Jadi ini halus banget Seperti roda Railking lah Jadi halus pabrikan Kemudian bagian Bogi Juga Ini bisa teman-teman Lihat Boginya Jadi dia Cukup detail Kemudian kokoh Juga Nah ini Jadi Ada plus minusnya Ada plus minusnya Antara buatan pabrikan Dan juga Hand-made Hand-made Memang Lebih detail pada Detailing Lokomotif Tapi itu tadi Sisinya Sisi harganya Juga cukup Mahal Lebih mahal Daripada Buatan pabrikan Karena dibuat Secara manual Menggunakan tangan Entah itu Menggunakan teknik Print Tiga dimensi Ataupun juga Menggunakan Cetak akrilik Cutting akrilik Nah tapi untuk Teman-teman yang suka Oke cukup Ini Detail dari Agung Craft Ini saya rasa Secara pribadi Sudah cukup ya Sudah cukup mewakili Nah karena Kalau yang Hand-made Kalau teman-teman tahu Hand-made tuh Disininya nanti Lebih detail lagi Di bagian-bagian Apa ini Sasisnya Kemudian ada Dongkrak disini Dan sebagainya Lebih detail lagi Nah Itu saja Saya rasa Review singkat ya Oh iya Untuk Kapler sendiri Ini kapler plastik ya Cetakan pabrikan Nah ini Kalau Teman-teman lainnya Biasanya yang membuat Lokomotif Ataupun Gerbong Dan kereta Menyiasatnya Dengan Cutting Akrilik Menyerupai ini Nah saya rasa Itu ya teman-teman ya Sedikit Review singkat Buka paket Kita pada Pagi hari ini Terima kasih Sudah menonton Channel ini Mudah-mudahan Bermanfaat Sharing-sharingnya Dan mohon maaf Baru bisa sharing sekarang Karena saya lebih Prepare Kalau punya uang Itu belinya Miniatur lokomotif Daripada beli HP Nah ini kebetulan Sudah ada HP yang cukup Lumayan lah Untuk kameranya Oke terima kasih Sampai berjumpa Di video selanjutnya Bye